Intro Tau gak sih? Itu beneran kayak keluarga sinetron gitu. Ibunya cantik, bapaknya ganteng, anak-anak juga cantik dan ganteng. Iya. Tapi anak-anak itu dipaksakan sama orang tuanya, sama papi JT, sama mamina. Bener-bener harus ke entertain tuh atas kemauan kalian. Atau mereka tiba-tiba mengikuti jejak? 9 tahun mau 12 tahun kemulanya. Waktu si Valerie kecil itu kita gak ada planning dia mau jadi artis. Tiba-tiba ada salah satu temen kita Nia Diki Julkarnain. Dia bikin film King. Ya aku nonton loh itu. Dia nelfon kita langsung, kita tanya sama Valerie dia mau. Ya terserah tapi anaknya sekolah. Jadi reading segala macem di rumah. Terus baru dia libur syuting. Nah dari situ Valerie suka acting. Ketagihan akhirnya. Kalau Matthew dari awal dia adiknya syuting apa ya waktu itu? Praga aja kalau gak salah itu dia dikasih tugas sama kita. Kamu awasin adiknya ya. Jadi dia ikut melulu ke lokasi syuting kemana. Ke hutan dia ikut apa segala macem. Disitu dapet tawaran dia mau. Gitu aja sih. Ganteng. Tadi aku ngomong Matthew tuh karakter muka tuh laki banget gitu. Tapi kata emang hatinya halus? Halus. Dia innocent. Jadi dia itu hatinya baik ya. Dia nolong orang. Terus sensitif-sensitif. Jadi dia ada orang susah tuh dia mikirin gitu kadang. Jadi memang gak sesuai dengan badannya. Katanya-katanya hatinya halus kita gitu. Tapi Matthew tuh kelihatannya kayak cuek-cuek. Tapi dia sangat memperhatikan. Dan apalagi orang rumah tuh. Kesejahteraannya dipikirin banget. Matthew. Hebat ya. Itu didikan siapa biasanya? Aku. Ah istrinya gitu. Istrinya. Tapi arti Matthew dan Axel buat. Eh arti. Matthew dan Valerie. Dan Valerie buat papi jatuhin dulu nih. Lalu sekarang kan mereka udah pada dewasa nih. Siapa tau mereka nanti nonton. Kata-kata papanya. Apa ya. Gini. Anak itu mesti. Nah gini. Kita keluarga Indonesia Raf ya. Anak seumur apapun. Kita tetap menganut yang namanya. Anak itu harus tetap kita bimbing. Karena selama dia mewarisi keturunan kita. Itu kan titipan Tuhan. Ya sebaiknya ya. Tetap dibimbing. Tetap diingatin. Karena kultur budaya Indonesia itu. Keluarga itu menurut saya. Sangat luar biasa. Ya mungkin kayak Rafi aja. Tetap. Ada mamanya masih. Say hello. Atau apa enak. Budaya itu yang terus kita terapkan. Kalau arti anak. Apa ya. Kan generasi kita. Setelah kita gak ada. Mereka yang meneruskan legacy. Nama baik. Atau achievement. Achievement. Jadi pesan saya kepada mereka. Cuma satu. Kalau hidup. Harus punya yang namanya. Achievement. Atau yang namanya prestasi. Tujuan ya. Tujuan. Tujuan. Warisan dari orang tua gue. Bukan warisan harta ya. Ya. Warisan kerja keras. Warisan achievement. Karena kan kita bangga. Kalau orang tua kita punya achievement. Sama. Saya 30 tahun nih main sinetron. Dari 92 sama Ina. Achievement. Nah saya pengen anak-anak saya itu juga punya achievement. Oke. Bekerja. Melanjutkan apa. Estafet perjuangan. Iya. Mau itu kerjanya apapun. Harus punya achievement. Harus punya prestasi. Oke. Tapi kan tidak semulusan dibayangkan. Iya. Maaf kalau kita mau bahas sedikit nih. Matthew pernah. Jatoh. Terkena musibah lah kita. Membuat orang tuanya termasuk. Mama Ina terutama. Oh nangis terus pasti. Sampai ke London juga ya. Oh iya. Itu kita. Energi. Materi. Terus. Mental. Health. Kita sampai sekarang. Jangan dipikir kita ketawa-ketawa. Kita gini-gini. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita masih berusaha terus. Untuk kita menjadi. Lebih kuat-kuat terus. Sejatuh itu. Oh iya. Orang soal anak. Jadi apapun ya. Buat kita. Kalau kita. Kita berdua punya masalah. Berat. Itu tuh. Anak. Akan lebih membuat kita hancur. Apabila mereka. Jatuh. Apabila mereka tersakiti. Tapi itu namanya. Apa. Siapa namanya tadi? It's Van. I met you. I met you. Van. 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 Van Badim. Van Sur. Jadi Van. Itu namanya. Life learning. Ya. Jadi kalau life learning kita tidak. Kalau hidup kita tidak ada life learning. Ya. Karena gini. Life learning itu. Membuat kita menjadi. Manusia yang lebih kuat. Lebih baik. Ya. Lebih bijak. Ya. Aku mau. Masih tau bahwa. Kalau perempuan. Kalau perempuan mungkin kan. Kalau mungkin perempuan ya. Kalau laki-laki kan ngeliatnya. Ini chapter. Tapi kalau perempuan kan ngeliatnya. Aduh. Kok anak gue begitu sih. Tapi dari. Ada kegagalan. Apa sih maksudnya. Wah kok bisa miss ya gitu. Enggak. Kegagalannya bukan di. Anaknya. Iya. Kegagalannya mungkin ada di kita. Kepikirannya seperti itu. Yang kita gak tau. Apa ya. Kurangnya. Kita memberikan dia. Knowledge. Kekuatan. Untuk dirinya gitu. Tapi dari itu semua. Yang aku. Yang aku dapat. Itu hikmatnya adalah. Anak-anakku tumbuh. Berkembang. Kuat. Di kaki dia sendiri. Dan dia. Tanpa. Kita sadari. Dia memang. Mengakui bahwa. Untung mama sama daddy. Mengarahkan aku begini. Jadi dia. Apa yang kita perbuat tuh. Ada apresiasinya. Untuk anak-anak. Bahwa. Nanti. Kalau saya punya anak. Akan lebih baik lagi. Iya. Karena ada pelajaran. Jatuh saat itu. Jadi. Ya itu. Sebenarnya. Hikmah banget sih. Iya. Emang dari lingkungan. Ada tekanan. Mengenai. Kasus saat itu. Gini. Pertanyaan bagus itu. Yang paling sulit. Menurut saya. Di kota besar Jakarta. Ini adalah. Society lingkungan. Ya mungkin. Jangankan dalam kondisi. Kita. Terpleset ya. Ya. Dalam kondisi hari-hari aja. Apalagi seperti. Profesi kita. Van. Rafi. Kan. Rafi mungkin udah sibuk. Dengan. Aktivitas hidupnya ya. Dia juga harus memilih. Dan memilah. Apakah. Lingkungan ini. Membawa kebaikan. Atau tidak. Nah. Kalau kita orang dewasa. Sudah belajar. Atau sudah mengerti. Kita gampang. Pick up nya. Ya. Tapi pada saat kita belum. Atau masih muda. Wah. Semua teman. Mas kemana-mana. Itulah yang kadang-kadang. Saya selalu bilang. Kadang. Kita sudah. Melakukan hal yang benar. Tick box nya. Tapi pada saat lingkungannya. Tidak bisa kita kontrol. Itu ya. Itu. Sampai-sampai akhirnya. Mbak Inna sama Pak PJT. Memutuskan untuk. Membawa. Axel Matthew. Pindah ke Laden. Oke. Tapi kalau tadi. Gak dengar cerita tadi. Axel seberapa trauma sih dia. Maksudnya. Axel nya. Oke. Kalau orang tua kan pasti apapun. Berusaha untuk. Lebih trauma sebenarnya. Iya pasti. Tapi kan namanya orang tua. Karena sudah lebih dewasa. Udah pasti. Udah pasti. Axel. Memiliki trauma yang spektakuler ya. Mungkin aku yang tahu. Waktu itu kan. Papanya mungkin waktu itu. Setelah Matthew keluar dari penjara. Aku yang. Nyembuhin mental health nya. Jadi. Sampai sekarang. Di tempat tidur Axel. Tidak boleh ada. Benda keras. Apa sekalipun. Karena dia akan bangun. Di tengah malam tuh. Ngelempar-ngelempar. Kayak membela diri. Itu sih. Itu sempat terjadi. Sering terjadi. Sampai sekarang. Oh iya. Jadi sebenarnya itu anak. Mungkin ya masih berusaha untuk. Set trauma itu. Ya iyalah. Gitu. Jadi ya. Kerasian. Maksudnya sampai di bawah sadar gitu. Ya iya iya. Mungkin. Bukan mungkin. Iya loh. Ya iya. Tapi. Ya maksudnya mungkin itu set trauma itu. Ya iya iya. Set trauma itu. Jadi untuk. Untuk. Mungkin. Berat ya. Kadang-kadang sedih melihat dia kayak gitu. Tapi kita harus ngadepin gitu. Enggak apa-apalah. Yang penting. Ini anak. Siangnya masih bisa mengendalikan dirinya dia. Oke. Bahwa dia bisa kerja. Dia bisa tersenyum. Dia bisa memiliki kehidupan yang baru. Berkalir. Dia bisa. Dia bisa. Realize bahwa kehidupan ini. Harus berlanjut. Itu yang saya tangkap dari Matthew. Walaupun malamnya dia. Waduh gedebrak gedebrak. Sudah dilakukan sesuatu. Misa ke. Sekolah. Udah. Udah semua. Udah lah pokoknya. Karena terjadi saat. Usianya Matthew masih. Iya. Iya. Oke itu anaknya. Orang tuanya. Sedepret siapa? Lebih over protective gak jadinya? Enggak. Jadi gini. Awalnya kita. Kenapa kita ke London. Ya kita mau. Kita merasa. Sekeluarga lebih. Ngumpul aja ya. Berapa tahun maaf. Empat tahun adik. Kita bolak-balik lima tahun ada lah ya. Wow. Jadi. Kita kepengennya tuh. Ya udah kan di London gak ada yang kenal gitu. Jadi kita kayak. Quality time nya terpaksa. Akhirnya bareng. Sama-sama. Jadi kita tuh kayak yang. Healing nya tuh kayak. Kita tuh ngumpul. Kita piknik. Kita. Cerita. Kita. Membicarakan masa depan. Nanti kalau sudah. Umur sekian. Matthew sama Valerie mau ngapain. Jadi. Mengisi gitu loh. Mengisi. Healing nya empat tahun loh. Mengisi. Iya. Kalau trauma gitu kan. Pasti cukup. Cukup bisa. Healing nya memang. Akhirnya. Yang membuat kembali ke Indonesia. Covid. Pandemic. Kalau gak Covid gak balik. Balik dong. Iya. Terus anak-anak banyak kerjaan. Terus anak-anak banyak kerjaan. Jeremy juga kerjaannya banyak. Saya waktu itu disana tuh sempat. Berkoordinasi dengan beberapa rumah produksi. Tadinya memang mau bikin film. Bali sama. London. 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 Karena kan waktu itu pernah buat web series juga. Di London. Nah. Belasalkan itu. Berkoordinasi. Terbuka lah network. Buka. Waktu itu mau bikin di Jogja sama di Bali sama di. Antara. Rencananya. Gak begitu lah. Tapi ya. Pandemic. Ya akhirnya kita memutuskan. Sempat 8 bulan disana. Karena waktu itu kita gak tau. Apakah pandemiknya panjang. Pendek. Tapi begitu 8 bulan. Akhirnya saya bilang. Mulai depan dari situasi sana ya. Ini kayaknya. Tidak sehat nih. Kalau misalnya. Kita nunggu. Nunggu akhirnya pulang. Pulang. Pulang ya udah. Isarnya juga waktu lockdown juga gelap banget. Gak enak. Gak enak. Gak bisa ngapa-ngapai. Udah Indonesia aja ya. Gimana kan udah mulai besar. Dulu kan pas menikah. Seumuran Matthew juga kan. Udah mulai. Pilih-pilih calon mantu. Ya Matthew udah ngenalin. Pacarnya belum sih. Api JT gimana eh. Mudah ayahnya. Mau menikah muda atau gimana. Dibolehin gak. Gini. Saya selalu membilang kepada mereka. Bahwa menikah itu tidak gampang. Tanggung jawabnya besar loh. Kayak kamu jantung Jogja pemangku kan. Iya. Thank you. Eh mereka tuh masih malu-malu gitu. Lucu banget. Lucu banget ya. Kan lupa mau ngomong apa. Lupa. Lupa dia ngomong. Lupa dia ngomong. Menikah. Jadi memutuskan untuk menikah itu kalau bisa jangan buru-buru. Iya. Karena harus memilih pasang-pilih pilih dulu ya. Harus memilih pasangan yang betul-betul. Ya menurut. Karena kan gak bisa secara emosi. Kalau emosi nanti takutnya seumur jagung atau gagal kan gak yang. Oke, standartnya kayak gimana sih untuk bisa jadi mantu kalian? Nah, coba Mama Ina gimana Mama Ina? Yang penting baik, sama yang penting tidak punya strong personality. Terus bisa jagain anak-anak. Anggung jawab. Kayak aku, kayak aku. Eh, yang mbak aku di rumah juga baik, bisa jaga anak. Gini, gini, gini. Mati gaya. Gini, gini. Jadi gini. Jadi gimana maksudnya baik? Baik. Mesti yang, perkawinan itu kan bukan hanya dua orang kan? Iya, betul. Keluarga juga. Bingung kan, bingung kan? Aku bingung sekarang. Keluarga juga harus ikut. Yang paling penting dalam perkawinan itu Raffi sama Irfan. Dua manusia ini harus evolve. Harus saling membantu untuk meningkat menjadi manusia yang lebih baik. Kadang kita bisa lihat nih, pasangan ini hanya menjadi beban. Ini tidak. Nah, kalau kita udah melihat kira-kira mereka berpotensi tidak evolve. Ya lebih bagus dikasih tahu. Iya. Kalian tidak membangun loh satu sama lain. Karena itu untuk kedepannya bertahun tahun kedepan. Kalau misalnya dari pacaran aja udah tidak membangun. Apalagi tiap hari satu rumah dalam ikatan berkahwin. Tidak usah buang-buang waktu, cari. Kayak aku sama kamu kan glowing gitu di rumah, bersinar gitu kan? Iya kan? Kayak pilihannya Raffi sama Nagita, begitu sama Nagita. Wow. Iya. Untung sama Nagita ya. Iya. Kalau angkara kain lo ditinggalin kan. Iya bener. Coba lo sama Gusi, penyalma gigi. Iya bener. Tapi ini ada kriteria loh. Ini ada kriteria. Salah mantu menurut Ina. Iya. Oke yuk. Untuk Valeri, untuk Valeri. Val dengerin Val. Val. Keren ya, keren ya. Tapi saya setuju pak. Cari, cari yang harus bisa punya bobot untuk bekerja dulu. Iya 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 iya. Bekerja keras lah, biar fight dalam kehidupan. Cowok itu harus bisa bekerja dulu. Betul. Oke, oke. Dan kalau cowok, kita istilahnya kalau saya sama Ina bilang gini. Cari cowok yang punya tulang belakang. Tulang belakang. Artinya bekerja. Backbone. Apapun pekerjaannya, backbone. Backbone. Karena saya bilang ke teman-teman saya. Ini Raffi ini salah satu contoh yang saya suka bilang ke teman-teman saya. Oh banget. Saya bilang begini. Rumuh sukses. Hari begini, itu sudah tidak ada lagi batasnya. Lihat Raffi. Pernah ditangkep. Ya bener. Ya bener. Dia pernah terpuruk tapi naik lagi. Bukan, bukan. Maksud saya gini. Profesi apapun jika ditekunin dengan baik dan benar. Setuju. Itu akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Ya. Sekarang siapa yang menyangka. Gak ada yang menyangka Raffi itu mulai YouTube berapa tahun yang lalu Raffi? 10 tahun. Enggak. YouTube. 4 tahun. Lalu presenting dan segala macem. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya yang di luar industri showbiz. Jangan pernah underestimate orang. Berdasarkan. Misalnya. Oh gue rasa. Gue rasa yang sukses itu. Kayak gini loh bobotnya. Udah gak ada. Sukses bisa dengan cara apapun. Tapi Raffi mal lengkap banget. Tulang punggung. Tulang rusuknya juga banyak. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Iya kan. Berarti. Kalo tulang punggung kan laki-laki. Kalo tulang rusuk wanita dong. Jadi aku banyak wanitanya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Oke. Karena ini Jiu sudah terbang. Terima kasih. Nih.